Intro Universitas Ngurah Rai Denpasar menggelar kuliah aplikatif terpadu atau KAT. Kegiatan ini bertujuan untuk mengaplikasikan berbagai ilmu akademik kepada masyarakat. Kuliah aplikatif terpadu atau KAT pada tahun akademik 2015-2016 diikuti 435 orang peserta terdiri dari jurusan ekonomi, teknik, jurusan hukum, dan visi pol, serta mengikut sertakan 44 dosen pembimbing. KAT dilepas Rektor Universitas Ngurah Rai di kampus setempat. Menurut Rektor Universitas Ngurah Rai Denpasar Nyoman Surah Adi, KAT dilaksanakan selama 3 bulan. KAT ini menjadi kewajiban yang harus dilakukan mahasiswa pada semester akhir, mengingat KAT merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengaplikasikan ilmu akademik yang didapat selama di bangku kuliah. Di kuliah aplikatif terpadu ini, mahasiswa dapat membandingkan antara teori ilmiah dan prosesnya saat berinteraksi langsung di tengah-tengah masyarakat. Mahasiswa nantinya akan melaksanakan pengabdian masyarakat berupa pembuatan profil banyar, melengkapi administrasi yang disesuaikan dengan aturan yang ada. Selain itu, dengan ilmu yang dimiliki, mahasiswa juga bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat, utamanya perangkat desa tentang tata cara menggunakan anggaran yang baik, sehingga pembangunan bisa dilakukan tanpa melabrak aturan dan hukum. Ditekankan kepada bagaimana para mahasiswa itu mengaplikasikan semua ilmu-ilmu yang didapat di bangku kuliah, sesuai dengan fakultas masing-masing. Dan itu, mahasiswa melaksanakan kad itu selama tiga bulan dan tidak tetap di lokasi. Jadi, ke lokasi itu apabila diperlukan untuk mencari data-data dan sebagainya, karena ini kan kita di situ mengadakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang dibimbing oleh masing-masing dosen pembimbing. Persoalan-persoalan yang diteliti itu dilihat potensi-potensi yang ada di masyarakat itu apa. Sebelum terjun ke masyarakat, mahasiswa peserta kad juga melaksanakan kegiatan sosial berupa donor darah. Buliah aplikatif terpadu tahun ini dilaksanakan di 21 lokasi di wilayah Penati dan Peguyangan Kangin. Dalam pelepasan kad, rektor juga memberikan bantuan kepada masing-masing kelompok untuk bisa dimanfaatkan di lapangan. Hasil dari kegiatan kad nantinya akan diseminarkan sebagai pertanggung jawaban mahasiswa. Beratnya Paramita dan Suto Ardana Terima kasih telah menonton!